ya oke, halo cuy jadi kemarin-kemarin gue lagi iseng buka tiktok shop karena gue juga emang udah pernah beberapa kali beli barang disana ya kayak contohnya lemari kolong meja yang pernah gue buat IG story-nya ini sebenernya barangnya ada di belakang gue nih yang warna putih dia gede tapi bebas ongkir, harganya juga murah karena banyak kupon dan segala macem terus gak ada biaya admin, biaya aplikasi dan segala macem malam karena aplikasi baru ya ntar kalo udah rame juga ya mungkin bakalan dipalak juga anyway disitu gue ternyata gak sengaja di feed itu muncul sebuah keyboard yang harganya murah banget cuy jadi keyboard ini nih barebound kit ya dia gak dapet switch sama keycaps dan harga aslinya itu di sekitaran 270 ribuan tapi disitu gue nemu harganya cuma 199 ribu aja gak sampe disitu dia juga ada potongan diskon 7 ribu rupiah jadi dia bukan cashback ya tapi lebih ke potongan kupon gitu jadi dipotongnya di awal sama dia juga udah bebas ongkir so total gue bayar untuk barebound kit keyboardnya doang itu harganya cuma 193 ribu doang ya dan keyboardnya udah ada disini ini dia si iY tester 68 gue tau emang keyboard ini udah hype dari jaman kapan ya tapi karena harganya gue dapet murah banget so ini menarik buat dibahas juga jadi langsung aja kita coba raket dan liat performanya seperti apa kita bakalan mulai dari unboxing dulu let's go oke ini dia keyboardnya boxnya gini doang ya ada tulisan si iY disini dan langsung aja kita buka dan langsung aja kita buka ada notanya ada stiker disini ada desk cover penutup atau apapun itu namanya terus disini ada keycaps puller disini ada buku sakti dalamnya udah gak ada apa-apa lagi dan ini dia keyboardnya keyboard seharga 193 ribu doang ini udah ada stepnya disini dan keliatan di dalam dia ada perdam-perdam kayak gitulah pokoknya kayaknya bagian plate itu dia pakenya silikon tapi bottomnya kayaknya foam deh bagian belakangnya kayak gini disini ada switch on offnya dan disini ada tempat baterai pake A3 2 biji sama ada dongle buat wireless 2,4 GHz nya tapi dia gak bisa wired sama sekali karena gak ada port type C nya emang baterai nya kan pake A3 2 biji ya so ya let's go kita raket ini stepnya gak preloop by the way masih kering jadi gue bakalan copot dan gue bakalan loop enak so ya enak 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 oke untuk switchnya disini gue bakalan pakai ini aja KTT Rose let's go oke sekarang tinggal pasang switchnya ini kayak yang udah tadi gue bilang dia KTT Rose yang udah gue loop pakai Cretox 205 G0 sama GPL105 di springnya dia switch linear by the way dan harganya ini murah banget ya cuma kalau gak salah di bawah 3.000 deh harganya tapi itu belum termasuk di loop ya nanti pokoknya totalnya bakalan gue hitung sih ini harusnya nih keyboard cuma abis 500 ribuan doang by the way kalau mau pasang nggak diluar case kayak gini PCB nya usahakan sebelum pasang tuh pastiin dulu si pinnya ini lurus ya bukan usahakan itu harus sih soalnya nih kalau bengkok dikit terus lu paksain si soketnya bisa jebol dan banyak kasus kayak gitu kalau solderannya memang nggak kuat ya jadi pastiin cek dulu oh lurus baru deh sikat dan kalau misal dia agak nyangkut-nyangkut gitu jangan dipaksain cuy karena kerasa sebenernya kalau pinnya bengkok ataupun nyangkut gitu dia bakalan agak macet oke sekarang saatnya kita pasang keycaps oke untuk keycapsnya disini gue pakai PBT XDA gravity whatever lah pokoknya ini keycaps harganya juga murah banget gue dapet di 160 ribuan kalau gak salah nanti link pembeliannya semua bakalan gue simpan aja di deskripsi di bawah ya ini keycaps XDA profile berhubung si apa namanya CY tester ini dia Nord facing jadi kalau pakai cherry profile kan bakalan interference switchnya juga nggak long pole stem so ya gue memutuskan untuk pakai XDA dan ini kayaknya gue baru lagi nih pakai keycaps XDA karena udah lama banget gue nggak pernah pakai keycaps selain cherry profile soalnya gue suka cherry profile sih jadi ya kita lihat nanti typingnya apakah bakalan harus adaptasi susah dan segala macem ya kita pasang keycaps dulu aja yuh gua lupa dia modifier kanannya satu U ingetnya 125 U semua oke udah jadi gua lupa nyalain lampu samping lagi biar ada kuning-kuningnya ya jadinya kayak gini cuy lumayan secara looksnya ya oke dan ini keycapsnya lucu banget sih ada ada gambar-gambarnya gitu dan fontnya pun font-font yang apa istilahnya ya nggak formal gitu yang kayak acak-acakan fontnya cakep sih ini looks dari bawahnya sama aja begini dan btw ini belum pasang baterai gua ambil baterai dulu nih oke ini dia baterai A3 nya let's go kita pasang dia nggak ada RGB nya juga sih kalau dinyalain kayaknya nggak kelihatan apa-apa deh maksudnya ya begitulah wait oh ini agak ke dalam gitu ya masuk sip tutup tutup wait gua mau pakai dongle aja bluetooth itu malesin harus pairing dan segala macem sip nyala dia ada indikatornya hei tidak ada kerusakan oke let's go kita tapping test yang lebih baik apa gue sebenernya agak bingung mau bahas ini keyboard dari mananya ya kalau suara ya kalian bisa denger sendiri di typing test walaupun itu tidak merepresentasikan suara asli tapi intinya ini suaranya decent banget ya cuman bottom row-nya agak hollow gue rasa faktornya entah karena density case foam-nya kurang padat ataupun silicon plate-nya itu kurang rapat antara plate sama PCB-nya kurang ketat gitu, kurang tebal dikit mungkin ya karena itu dan juga mungkin karena keycaps-nya XDA yang mana XDA itu kan bulat gede-gede jadi rongga di bagian dalam keycaps-nya itu lebih lebar dibandingkan misalkan cherry profile yang lebih ke ceper-ceper gitu so ya mungkin suara hollow-hollownya dari situ tapi menurut gue balik lagi tadi untuk di harganya ya ini keyboard kan harganya 193 ya barebound kit-nya doang ini suaranya udah bener-bener decent banget dari segi typing feel juga gue ngerasa ini dibandingkan dengan keyboard pre-built yang seharga dia di 500 ribuan kayaknya gak ada yang ngalahin sih karena emang switch-nya juga ini hand loop di loop sendiri jadi feel battery smoothnya dapet sesuai dengan preferensi gue terus keycaps-nya juga dia PBT XDA gitu walaupun gue gak begitu suka XDA ya cuman gue bisa akuin ini lebih enak daripada ABS OEM profile yang biasanya dapet dari keyboard pre-built di harga 500 ribuan juga gitu so ya keycaps-nya bisa kasih experience yang oke buat typing feel-nya kalau untuk mounting style karena dia tray mount jadi ya gak usah dibahas macem-macem lah ya standard tray mount aja tapi balik lagi overall experience dari typing feel dan suara di harga segini oke banget ini harganya by the way total itu gue udah ngitung harganya total abis sekitaran 550 ribu aja cuy semuanya by the way ini part baru semua gak ada part second keyboardnya 193 keycaps-nya gue dapet di 169-an atau 170 lah anggap aja sama untuk switch-nya ini gue pake KTT Ross di harga 2750 per piece gue belinya 70 piece dan ya semua total 550 ribuan tapi itu gak termasuk baterai A3-nya sama gak termasuk loop yang gue pake di keyboard ini so harganya termasuk murah banget dan ini menurut gue keyboard oke banget buat kalian yang mungkin mau koleksi mau punya keyboard cadangan atau mau coba-coba sensasi ngerakit sebuah keyboard bener-bener dari nol bukan pre-build yang dibongkar terus dirakit ulang gitu so ya ini mungkin bisa jadi referensi semua link pembelian dari part-part ini bakalan gue simpen di deskripsi di bawah dan sampe sekarang gue syuting gue gak tau sebenernya si CIY Tester 68-nya ini di tiktok shop masih 199 atau enggak tapi semoga aja masih 199 ya pokoknya link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah ya paling itu aja videonya thank you yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya bye Sampai jumpa di video selanjutnya